Sepasang Raja Naga Jilid 19 Panjang ceritanya, Sung Bu Marilah masuk dan aku akan menceritakan semua ini kepadamu Nyonya itu memberi isyarat agar Sung Bu ikut masuk ke ruangan sebelah dalam Sung Bu memandang kepada Ouyang Lan dan kebetulan gadis ini pun sedang memandang kepadanya Melihat pemuda itu memandang, Ouyang Lan membuang muka dan cemberut Sung Bu lalu mengikuti mereka masuk ke dalam dan Gu Tian juga mengikuti mereka Akan tetapi setelah mereka berada di ruangan sebelah dalam Laikim berkata kepada Gu Tian dengan lembut Gui T, adik Gui, maafkan aku Ku minta agar Rengka suka menjaga peti jenazah di luar dan membiarkan aku dan Lanji bicara bertiga dengan Tan Song Bu Gu Tian yang sudah berpengalaman itu cukup bijaksana Dia sebetulnya belum tahu siapa pemuda yang bernama Tan Song Bu itu Akan tetapi melihat sikap Laikim Dia dapat menduga bahwa hubungan antara ibu dan anak itu dengan Pemuda itu tentu dekat sekali dan mereka tentu akan membicarakan hal-hal yang tidak boleh diketahui orang luar Dia mengangguk lalu keluar lagi dari ruangan itu, duduk menjaga peti mati di ruangan depan Laikim mempersilahkan Song Bu duduk dan mereka bertiga duduk menghadapi sebuah meja bundar Nah, sekarang kita dapat berbicara dengan leluasa Song Bu, sebelum aku bercerita, lebih dulu ceritakanlah apa yang telah terjadi antara engkau dan Lanji tadi Kata Laikim sambil memandang kepada anaknya dan Song Bu Song Bu melirik kepada Ooyang Lan dan melihat gadis itu masih cemberut Dia berkata lirih Subo, sebaiknya kalau Lan semua yang menceritakan Ooyang Lan mengerling kepadanya dan berkata ketus Tidak, engkau saja boleh melapor kepada ibu, Song Bu menahan senyumnya Gadis itu agaknya menduga bahwa dia tentu akan melaporkan semua perbuatan gadis itu terhadap dirinya tadi Begini, Subo Saya memang bermaksud untuk berkunjung ke Pak Insan untuk menemui Tai Lek Kui setelah saya mendengar bahwa dahulu Tai Lek Kui Chiang Sa membantu Tok Gan Ho Wolochit menyerbu Pulau Naga dan menculik Subo berdua dan kedua Adik Ooyang Lan dan Ooyang Hoi Saya bermaksud untuk membalas dendam dan bertanya di mana adanya Subo dan adik Ooyang Lan Ketika saya melakukan perjalanan mendaki pegunungan ini, tiba-tiba muncul Lan Semoi yang menotok dan merobohkan saya Saya tidak mengenalinya karena cuaca remang-remang Akan tetapi saya berhasil membebaskan totokan itu dan berbalik saya yang menawannya Karena ia mengaku sebagai Puteri Tai Lek Kui Chiang Sa Maka saya menawannya untuk memaksa Chiang Sa mengakui di mana adanya Subo dan Lan Semoi Sungguh mati saya sama sekali tidak tahu bahwa yang saya tawan itu bukan lain adalah Lan Semoi sendiri Baru saya ketahui setelah saya bertemu dengan Subo Setelah berkata demikian Song Bu kembali melirik ke arah Ooyang Lan dan dia melihat gadis itu memandang kepadanya dan wajah itu tidak cemberut lagi Bahkan bibir yang manis itu agak tersenyum Agaknya hati gadis itu senang mendengar bahwa dia tidak menceritakan kepada ibu gadis itu betapa Ooyang Lan tadi telah menawannya dan menyiksanya dengan menyeretnya Aku tadi sudah menduga bahwa orang yang kutawan itu tentu Suheng Tan Song Bu Karena aku yakin bahwa dia datang di utus saya Ooyang Lan untuk membunuh ayah Chiang Sa Ibu dan aku sendiri dan bahwa dialah orangnya yang meninggalkan tapak kaki Maka aku menawannya dan hendak membawanya ke sini untuk dihukum Tidak ku sangka dia dapat membebaskan diri dari totokanku dan berbalik menawanku Gadis itu bicara kepada ibunya Akan tetapi Song Bu merasa bahwa gadis itu memberi alasan kepadanya mengapa gadis itu tadinya menyiksanya Hal itu dilakukan karena Ooyang Lan mengira bahwa dia akan membunuh keluarga itu termasuk Ooyang Lan dan ibunya Kini dia mengerti mengapa gadis itu bertindak begitu kejam kepadanya Lai Kim memandang kepada Song Bu dengan sinar mata penuh selidik Sung Bu, benarkah engkau hendak membunuh Chiang Sa Aku dan Ooyang Lan? Engkau kah yang kemarin malam datang ke sini dan meninggalkan tapak kaki yang dalam itu? Saya tidak pernah datang ke sini sebelum ini, Subo Dan tentang niat membunuh itu Sesungguhnya saya memang hendak membalas dendam kepada Chiang Sa yang sudah menyerbu Pulau Naga dan menculik Subo dan adik Ooyang Lan Akan tetapi dia sudah mati dan ternyata Subo malah menjadi istrinya Nah, dengarlah ceritaku, Sung Bu Ketika aku dan ibu guru musim Kuihawa diculik bersama dua orang anak kami, aku memang dilarikan oleh Chiang Sa Di tengah perjalanan aku dan Lan Ji Berhasil meloloskan diri ketika Chiang Sa pergi mencari air Walaupun dia memperlakukan kami dengan baik, akan tetapi kami melarikan diri untuk pulang ke Pulau Naga Akan tetapi ketika kami melarikan diri, kami ditangkap oleh tiga orang penjahat yang berniat jahat dan mesum kepada kami Chiang Sa muncul menolong kami dan membunuh tiga orang penjahat itu Terpaksa kami mengikutinya ke Pak In San Ternyata kemudian bahwa dia memperlakuan kami dengan hormat dan baik sekali Sikapnya jauh lebih baik daripada sikap Ooyang Li yang selalu keras terhadap kami Chiang Sa bahkan mengundang guru sastra dan mengajarkan silat kepada Ooyang Lan Dan dia bersikap menghargai dan lembut kepada aku Karena dia seorang duda maka dia berterus terang meminangku Aku pun menerima pinangannya dan kami menjadi suami istri Dia memperlakukan Ooyang Lan seperti anak kandungnya sendiri Kami berdua menikmati kehidupan yang lebih tenteram dan berbahagia di sini dibandingkan dengan kehidupan kami ketika berada di Pulau Naga Sampai 11 tahun kami hidup di sini dengan bahagia sampai datangnya malapetaka 10 hari yang lalu ketika tiba-tiba saja muncul Ooyang Li dan dia berkeras hendak membunuhku Saat itu Lan Ji sedang tidak berada di rumah dan andai kata ia ada, mungkin ia juga akan menjadi sasaran kemarahan Ooyang Li Suamiku, Chi Yang Sek, membelaku dan dia lalu berkelahi melawan Ooyang Li Dia berhasil mengusir Ooyang Li yang pergi sambil mengancam akan datang lagi membunuh kami Mereka berdua sama-sama menderita luka dalam yang cukup parah Kalau aku berada di rumah ketika itu, tentu aku akan melawan ayah Ooyang Li yang jahat dan kejam itu kata Ooyang Lan dengan gemas Akan tetapi dia ayah kandungmu sendiri, Lan Moi kata Song Bu terkejut Biarpun ayah kandungku sendiri, kalau dia hendak membunuh ibuku, dia jahat dan harus ku tentang Song Bu menghela nafas panjang Dia pun sudah lama menyadari bahwa gurunya itu bukan seorang datuk yang berwatak baik Dulu pun dia hendak membunuh Sim Kui Hwa padahal wanita itu ingin kembali pulang ke Pulau Naga Sim Kui Hwa malah dianggap menyeleweng dengan laki-laki lain dan Ooyang Li berkeras hendak membunuhnya Kemudian Ooyang Li juga bermaksud membunuh Ooyang Hwi, anaknya sendiri Di samping itu, masih ada kenyataan lain Ooyang Li menghambakan dirinya kepada Taikam Liu Qin yang dia tahu benar merupakan seorang pembesar yang mempunyai niat jahat Buktinya dia diperintahkan membunuh keluarga pangeran Chong Xin dan juga menyuruh para jagoannya yang lain Untuk melakukan pembunuhan terhadap pejabat tinggi dan bangsawan yang menentang kekuasaannya Selain itu, Ooyang Li juga menjadi rekan orang-orang berhati iblis seperti para jagoan yang menjadi pembantu Taikam Liu Qin Ternyata Ooyang Li tidak berhenti sampai di situ saja Kemarin malam rumah kami kedatangan orang tanpa dapat diketahui para penjaga dan orang itu meninggalkan tapa kaki Kau lihat di sana itu, bahkan dalam ruangan ini pun dia meninggalkan tapa kaki yang dalam Ini merupakan tanda ancaman bagi kami, nyawa kami sekeluarga berada dalam ancaman maut, sembuh bangkit dari kursinya dan menghampiri tapa kaki yang terdapat di sudut ruangan Dia terkejut melihat tapa kaki yang jelas itu di atas lantai batu, tapak itu demikian dalamnya dan hal itu hanya dapat dilakukan seorang yang memiliki sinkang yang amat kuat Dia kembali duduk dan menghela nafas panjang Suhu memang kejam sekali Bahkan Subo Sim Kui Hwa ketika itu, beberapa hari setelah diculik juga kembali ke Pulau Naga di antar seorang pendekar Siau Lim Pai Akan tetapi Suhu bahkan berkeras hendak membunuhnya Untung ada pendekar Siau Lim Pai yang membelah dan mengalahkan Suhu sehingga Subo Sim Kui Hwa luput dari bahaya maut dan akhirnya pergi meninggalkan Pulau karena diusir oleh Suhu Dan sekarang saya Lihat tailek Kui Chi yang sek Eh, suami Subo telah meninggal dunia Tentu karena luka-lukanya bertanding melawan Suhu Ooyang Li Sung Bu, aku bukan Subomu lagi Aku bukan istri Ooyang Li lagi Karena itu jangan sebut aku Subo Aku adalah istri tailek Kui Chi yang sek Engkau boleh sebut aku Bibi, kalau engkau suka Baiklah, maafkan saya, Bibi Sung Bu, akuilah terus terang secara jujur karena aku tadi mendengar ucapanmu seolah engkau tidak menyetujui sikap tindakan Ooyang Li Andai kata suamiku Chi yang sek masih hidup, apakah engkau juga berkeras hendak membunuhnya? Kalau engkau hendak membunuh ayahku, engkau harus bunuh aku lebih dulu, kata Ooyang Lan dengan sikap galak Sepasang matanya yang indah itu mencorong menatap wajah Sung Bu Sung Bu menghela nafas dan menggeleng kepalanya Tadinya memang aku bermaksud untuk membunuhnya karena menganggap dia jahat menyerbu Pulau Naga dan menculik Subo Eh, Bibi dan Sumo Yowang Lan Akan tetapi setelah ternyata dia menjadi suami Bibi dan ayah Lan Mo yang baik, tentu saja saya tidak akan memusuhinya Akan tetapi untuk apa semua ini dibicarakan kalau sekarang dia sudah meninggal dunia? Bu Su Heng, kata Ooyang Lan Andai kata engkau berada di sini ketika ayah Ooyang Li hendak membunuh ibu dan aku, apa yang akan kau lakukan? Apakah engkau akan membantu dia untuk membunuh ibu, aku, dan ayah Chi yang sek dengan spontan song Bu menggeleng kepalanya? Tidak, sama sekali tidak bahkan aku akan menentang dan menjegahnya Hem, benarkah itu? Beranikah engkau bersumpah desak Ooyang Lan? Lan Jilai Ki menegur Biarlah, ibu Aku ingin yakin bahwa Bu Su Heng benar-benar akan membela kita dan menentang ayah Ooyang Li Aku bersumpah akan menentang suhu Ooyang Li kalau dia berkeras hendak membunuh Bibi dan Lan Sumoy Juga kalau dia hendak membunuh ayah Chi yang sek kejar Ooyang Lan Tapi, tapi, dia sudah meninggal dunia, kata Song Bu terheran Tidak peduli, berjanjilah Juga kalau dia hendak membunuh paman Chi yang sek, aku akan menentangnya, kata Song Bu, masih terheran-heran Tiba-tiba muncul Chi yang sek dari balik pintu ruangan itu dan berkata dengan lantang Bagus! Aku sudah mendengar sumpahmu dan aku percaya kepadamu Orang muda yang gagah, Song Bu terkejut bukan main dan melompat bangkit dari kursinya dan berdiri memandang laki-laki gagah perkasa yang telah berdiri di depannya Melihat Song Bu berdiri dan memandang kepadanya dengan kaget dan heran, Chi yang sek tertawa dan memperkenalkan diri Orang muda, ketahuilah, aku yang bernama Tai Lekui Chi yang sek, ketua perkinsan Akan tetapi, Song Bu terbelalak dan menoleh ke arah pintu ruangan itu yang menembus ke ruangan depan Komapeti, jenazah itu? Itu adalah siasat kami, kata Chi yang sek Duduklah, orang muda, aku percaya kepadamu dan akan menceritakan tentang siasat itu Mereka duduk kembali dan Chi yang sek lalu bercerita Sepuluh hari yang lalu dalam pertandingan mengadu tenaga sakti melawan Ouyang Li Aku menderita luka keracunan karena pukulan tangan merahnya Ang Tok Chi yang, tangan racun merah seru Song Bu Benar, Ouyang Li juga terluka, akan tetapi lukanya tidak beracun Selama sepuluh hari aku mengobati lukaku dan sekarang sudah sembuh sama sekali Akan tetapi kemarin malam muncul tapak-tapak kaki itu di rumah kami Engkau lihat sendiri Tapak kaki itu hanya dapat dibuat oleh seorang yang lihai sekali Yang memiliki sinkang yang dasyat Ini tentu buatan orang yang ada hubungannya dengan Ouyang Li Aku lalu mengatur siasat ini Siasat yang hanya diketahui oleh kami sekeluarga yang tiga orang ini dan Sute Gu Tian saja Bahkan para anak buahku tidak ada yang tahu bahwa ini hanya siasat Dan mereka mengira bahwa aku benar-benar sudah tewas Akibat perkelahian sepuluh hari yang lalu Akan tetapi kenapa harus menggunakan siasat ini Paman orang yang meninggalkan tapak kaki itu tentu amat lihai Aku tidak sanggup menandinginya secara terbuka Karena itu aku terpaksa menggunakan siasat ini Kalau dia datang dan melihat peti jenazahku lalu merasa puas melihat aku mati dan pergi Kami terhindar dari bahaya maut Andai kata dia nekat hendak mengganggu istri dan anakku Kami akan melawan mati-matian dan aku sudah mempersiapkan semua anak buahku yang berjumlah kurang lebih seratus orang Kalau Su Heng Tan Song Bu mau membantu menghadapi musuh Kita tidak perlu takut Ayah, kata Ouyang Lan Lan Ji, bagaimana mungkin Song Bu dapat membantu kita? Yang memusuhi kita adalah Ouyang Li, gurunya sendiri Aku juga putri kandungnya, akan tetapi aku menentangnya karena dia jahat Pula, Bu Su Heng sudah bersumpah akan menentang ayah Ouyang Li Kalau dia hendak membunuh keluarga kita, kata Ouyang Lan Song Bu mengangguk dan berkata Lan Sumoy benar Saya akan menentang Su Hu Ouyang Li Kalau dia dan teman-temannya hendak membunuh Paman, Bibi, dan Lan Sumoy Terima kasih, Song Bu seru laikim dengan girang Terima kasih, Bu Su Heng dan maafkan sikapku tadi terhadapmu Kata pula Ouyang Lan dengan gembira sekali Aku juga berterima kasih sekali padamu, Sung Bu Sekarang, siasat ini harus dilanjutkan seperti yang telah direncanakan Lan Ji, undang Bu Su Teke sini Ouyang Lan lalu membuka pintu dan keluar dari ruangan itu sambil menutupkan kembali pintu ruangan sehingga kemunculan Chang Se dalam ruangan itu tidak terlihat orang lain Tak lama kemudian ia masuk kembali bersama Gu Tian Orang tinggi kurus ini bernapas lega melihat Su Hengnya duduk bersama Song Bu dan tampak akrab Tadinya dia sudah merasa khawatir kalau-kalau pemuda itu mempunyai niat buruk terhadap keluarga Su Hengnya Duduklah, Su Te Kita akan membicarakan rencana siasat kita selanjutnya dan mari ku perkenalkan dengan Tan Song Bu yang sudah siap memperkuat kedudukan kita dan membantu kita Setelah berkenalan mereka lalu mengadakan perundingan, kemudian Chi yang semasuk bersembunyi lagi dalam kamarnya dan Song Bu keluar menyamar Sebagai seorang anak buah pet insan, berjaga di ruangan berkabung menjaga peti jenazah bersama Gu Tian dan para pembantu lainnya Malam itu ternyata tidak terjadi apa-apa Tidak ada gangguan seperti yang dikhawatirkan Song Bu dan Gu Tian masih duduk berjaga di ruangan itu Lai Kim dan Owi Yang Lan sudah pergi mengasuh dalam kamar mereka Song Bu dan Gu Tian juga mengasuh sambil duduk bersilah Mereka berdua sudah terlatih mengasuh seperti itu sebagai gantinya tidur Sinar matahari mulai menerangi tanah dan tak lama kemudian ruangan berkabung itu sudah dimasuki cahaya matahari Lampu-lampu gantung sudah dipadamkan oleh para penjaga Sepasang lilin besar masih bernyala di atas meja sembah yang di depan peti jenazah Asap dupa masih mengepul dan baunya memenuhi ruangan, bau harum yang khas Para penjaga yang bertugas jaga di pintu gerbang perkampungan itu menjadi waspada ketika melihat seorang kakek menghampiri pintu gerbang Mereka memandang penuh perhatian Kakek itu sudah tua, sedikitnya 70 tahun usianya, bertubuh tinggi kurus sehingga mukanya seperti tengkorak terbungkus kulit Rambut, kumis dan jenggotnya sudah putih semua Jalannya agak terbongkok-bongkok dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat bambu kuning Kakek itu bukan lain adalah Tote Kong Ketika Ouyang Li terluka karena bertanding melawan Tai Lekui Chiang Se Dia maklum bahwa seorang diri dia tidak akan mampu membunuh Lekim, apalagi membunuh Chiang Se Maka dia lalu mengundang rekannya yang sakti, ialah Tote Kong Tote Kong adalah seorang datuk sesat yang berwata aneh Ketika diminta tolong Ouyang Li untuk membunuh Chiang Se sekeluarga, dia tidak mau melaksanakan begitu saja Sebagai seorang datuk besar, dia ingin lebih dulu menggertak membuat takut hati calon korbannya Maka dia lalu mempergunakan ilmu kepandainya yang tinggi Memasuki rumah itu tanpa diketahui orang dan meninggalkan tapa kaki di lantai rumah itu dengan mengerahkan sinkang Dan membuat kakinya menginjak lantai sampai yang belas dan meninggalkan tapa kaki yang dalam Setelah itu, barulah dua hari kemudian, pada pagi hari itu, dia datang berkunjung ke perkampungan Pek Insan Tindakan ini untuk menunjukkan bahwa dia seorang datuk besar yang berani Membiarkan musuh yang diancamnya untuk bersiap-siap menghadapi penyerbuannya dan ketika dia tiba di pintu Gerbang dia melihat belasan orang anak buah Pek Insan menyambutnya dengan golok telanjang di tangan Dia pun tersenyum mengejek Dia senang karena musuh telah melakukan persiapan Dia akan membasmi mereka semua Lebih banyak lebih baik akan lebih memuaskan hatinya Sambil tersenyum dia melangkah terbongkok-bongkok menghampiri sekelompok orang yang memandang kepadanya dengan sinar metu curiga itu Para penjaga itu merasa curiga karena tidak mengenal kakek itu Walaupun kakek yang tua itu tidak tampak berbahaya dan bahkan tampak seperti orang tua yang lemah berpenyakitan Kakek tua, apakah engkau hendak datang melayat? Tanya komandan jaga Toh tekong mengerutkan alisnya dan memandang heran Melayat? Apakah ada yang mati di perkampungan ini engkau datang dari manakah? Apakah engkau belum mendengarnya? Tanya toh tekong menyeringai, senang mempermainkan para penjaga yang sebentar lagi mungkin akan menjadi korban pembantayanya itu Aku datang dari jauh sekali, kebetulan lewat di sini dan ingin mengunjungi Tai Lek Kui Chiang Sok Bukankah dia ketua dari perkinsan ini? Justru ketua kami Tai Lek Kui Chiang Sok yang meninggal dunia, kek? Peti jenazahnya masih berada di ruangan berkabung kalau engkau ingin melayat dan memberi penghormatan terakhir Toh tekong membelalakan matanya Apa? Dia mati? Akan tetapi kenapa kepala jaga itu meragu untuk bercerita tentang sebab kematian ketuanya yang tadinya bertanding melawan musuh? Dia sakit sejak belasan hari yang lalu, kemarin dulu meninggal dunia Ah ah, menyesal dan mengecewakan sekali Aku harus melayat, harus bersembah yang di depan peti matinya katanya dan terbongkok-bongkok dia memasuki pintu gapura Para penjaga itu tidak menarik curiga dan membiarkan kakek tua rentak itu menuju ke rumah induk tempat tinggal keluarga ketua mereka Toh tekong tiba di ruangan berkabung, dia memandang ke arah peti jenazah dan hatinya merasa kecewa sekali Tidak ada gunanya dia menggertak Ternyata Tai Lek Kui Chi yang setelah tewas Tentu telah terluka ketika bertanding melawan Owi Yang Li Membunuh keluarganya tidak ada artinya baginya, tidak ada harganya Membunuhi orang-orang lemah tidak perlu menggunakan tangannya seolah menggunakan golok besar untuk membunuhi banyak tikus Munculnya Toh tekong mengejutkan hati Song Bu Dalam pakaian seorang anggota biasa dari pet insan, dia tidak akan khawatir akan dikenali oleh kakek itu Tidak seperti para anak buah yang melakukan penjagaan di pintu gerbang tadi, dia sama sekali tidak memandang rendah kepada kakek tua rentak itu Dia tetap menaruh curiga Toh tekong tidak memperdelikan orang-orang yang berada di tempat itu Dia lalu menghampiri peti jenazah sambil melangkah memutari meja sembah yang Chi yang sek, kenapa engkau keburu mati dan tidak menunggu kedatangan ku Toh tekong mengeluh dan tangan kirinya menepuk-nepuk peti jenazah itu dari atas sampai ke bawah Gutian menyalakan tiga batang hioswa, dupa biting, dan menghampiri, toh tekong Paman yang baik, apakah paman ingin bersembah yang tanyanya sambil menyerahkan tiga batang hioswa itu Sembah yang Oh ho ho, sembah yang Ya baik, aku akan memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Tai Lek Kui Dia menerima tiga batang hioswa itu lalu berdiri di depan meja sembah yang yang berada di depan peti jenazah Setelah mengacung-acungkan tiga batang hioswa itu Dia lalu menggerakkan tangannya dan tiga batang dupa biting itu meluncur dan menancap ke atas peti Biting-biting yang kecil dan lemah itu dapat menancap ke atas peti jenazah yang tebal Sungguh ini merupakan demonstrasi tenaga sakti yang amat kuat Hehehe, tenang-tenanglah engkau di neraka Tai Lek Kui To Tekong berkata lalu membalikan tubuhnya dan terbongkok-bongkok dibantu tongkat bambu kuningnya Meninggalkan ruangan itu dan keluar dari dalam rumah, terus keluar dari perkampungan itu Gutian memberi isyarat kepada anak buahnya untuk tidak mengganggu kakek itu dan membiarkan pergi Setelah mendapat laporan dari para penjaga di pintu gerbang perkampungan bahwa kakek aneh itu benar-benar telah pergi jauh dan tidak tampak lagi Barulah Gutian dan Song Bu mendekati peti Pada saat itu, Oh Yang Lan dan ibunya juga keluar dari kamar mereka memasuki ruangan berkabung dan menghampiri peti jenazah Gutian memberi perintah kepada para pembantu yang berada di ruangan itu agar keluar dari ruangan Kini Haiya tinggal Gutian, Song Bu, Oh Yang Lan dan Laik Kim yang berada di dekat peti jenazah Oh Yang Lan memandang ke arah tiga batang Hyoswa yang menancap peti jenazah itu dengan metu, terbelalak Juga Gutian memandang dan menggeleng-geleng kepalanya Bukan main lihainya kakek itu Dapat melontarkan tiga batang Hyoswa ini sampai menancap di peti kayu yang begini keras Sungguh hebat Sementara itu Song Bu merabah-rabah peti jenazah dan dia berkata Berbahaya sekali Oh Yang Lan dan Gutian cepat menengok kepadanya Apa yang kau maksudkan, Su Heng? Tapak-tapak jari ini, kata Song Bu sambil merabah-rabah peti jenazah Jari pelumat tulang ini tentu menghancurkan semua isi peti jenazah tanpa merusak petinya Oh Yang Lan dan Gutian ikut merabah-rabah dan setelah dirabah baru terasa oleh mereka betapa ada lekukan-lekukan halus pada permukaan peti jenazah Sementara itu Laik Kim hanya memandang dengan muka pucat karena hatinya merasa ngeri Jari pelumat tulang tanya Oh Yang Lan Benar Dengan rabaan jari-jari saja, ilmu itu dapat meremukan tulang dalam tubuh tanpa merusak kulit dan daging Andai kata peti ini ada jenazahnya, maka dengan rabaan tadi, jenazah di dalamnya akan hancur tanpa merusak petinya Hebat Keji sekali Benarkah apa yang kau katakan itu, Sung Bu tiba-tiba Chi yang sesudah berada di ruangan itu Dia memang bersembunyi dalam sebuah kamar yang menembus ruangan depan itu Tai Lek Kui Chi yang seh menghampiri peti jenazah dan dia pun ikut merabah-rabah Benar, Paman Ak yakin bahwa batu bata yang Paman taruh di dalam peti tentu sudah hancur semua, kata Song Bu yang sudah mendengar keterangan Chi yang seh bahwa peti jenazah itu diisi dengan bata-bata sebagai pengganti dirinya Chi yang selalu memegang tutup peti yang sudah terpaku rapat itu, mengerahkan tenaganya Dia berjuluk Tai Lek Kui, iblis bertenaga besar, terdengar suara keras dan tutup peti itu terbuka, semua pakunya Ikut tercabut Kini semua orang menjenguk ke dalam peti dan wajah mereka, kecuali Song Bu, berubah pucat dan mat mereka terbelalak Benar seperti yang dikatakan Song Bu, semua batu bata dalam peti jenazah itu telah hancur seperti dipukuli martil besi Gusute, tutup lagi peti ini Kita harus menguburnya hari ini juga kata Tai Lek Kui Chi yang seh dan suaranya mengandung kecemasan Dia maklum bahwa kakek yang datang berkunjung tadi adalah seorang yang memiliki kesaktian yang tidak akan terlawan olehnya walaupun dibantu Ouyanglan dan Gutian sekalipun Dia merasa seolah, kematian telah tergantung di atas kepalanya Setelah Gutian menutup peti dan memakunya kembali sehingga rapat, mereka berlima lalu duduk untuk berunding Melihat betapa Chi yang seh, Lai Kim, dan Ouyanglan tampak gelisah sekali, Song Bu berkata dengan nada suara menghibur Paman Chi yang seh, saya kira tidak perlu dikhawatirkan sekali akan ancaman orang itu Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang manusia dan dengan menyatukan tenaga, ku kira kita akan dapat menandinginya Su Heng, tahukah Hengka siapa kakek itu tanya Ouyanglan Aku kenal baik siapa dia, Sumoy Dia berjuluk Tot Tekong, Malaikat Bumi, dan tak pernah mengatakan siapa namanya Pada waktu ini dia merupakan jagoan dan pembantu utama dari Taika Meliucin Ahaha, jadi diakah yang berjuluk Tot Tekong yang puluhan tahun yang lalu pernah mengegerkan dunia selatan seru Taika Meliucin yang seh dengan kaget Dan dia menjadi pembantu Taika Meliucin yang jahat, korup dan berkuasa besar di kota raja itu Bu Su Heng, bagaimana engkau dapat mengenal baik kakek itu tanya Ouyanglan Seng Bu menghela nafas Dia belum menceritakan keadaan dirinya kepada Ouyanglan dan ibunya Sekarang dia harus menceritakannya karena dia sudah mengambil keputusan untuk membela mereka Sumoy, sudah hampir setahun suhu mengajak aku ke kota raja dan kami diterima sebagai semacam pengawal oleh Taika Meliucin Kemudian datang Tot Tekong itu dan seorang nenek berjuluk Cui Bengkui Bo yang juga diterima sebagai pembantu Tentu saja kedudukan mereka berdua itu menjadi terpenting karena keduanya memiliki ilmu kepandayan yang hebat Sekarang Tot Tekong agaknya membantu Su Hu Ouyangli karena mereka masih rekan sepekerjaan Hem, Seng Bu, aku melihat bahwa sikap dan sepak terjangmu seperti seorang pendekar Mengapa engkau menghambakan diri kepada Taika Meliucin yang dibenci oleh semua tokoh dunia Kangow yang bersih? Itulah yang menyebabkan saya menjauhkan diri, Paman Saya terpaksa karena ikut dengan suhu Akan tetapi melihat sepak terjang suhu dan terutama sekali karena menjadi kecewa dan tidak ingin lagi membantu Itulah salah satu sebab mengapa saya meninggalkan kota raja Engkau mengatakan tadi bahwa kita dapat menandingi Tot Tekong Benarkah itu dan bagaimana caranya tanya Ciyang Se? Saya pernah disuruh menguji kepandainya dan memang dia amat tangguh, Paman Terutama sekali tenaga Sinkangnya, amat kuat Tidak mengherankan kalau dia mampu meninggalkan tapa kaki di lantai batu dan dapat memukul hancur isi peti jenazah tanpa merusak petinya Akan tetapi, kalau kita satukan tenaga, saya yakin dapat menandingi dia Selain saya, dan Sumoy, Paman sendiri dan Paman Gutian masih ada seratus lebih anak buah petinsan Dengan kekuatan kita ini, saya kira akan dapat menandingi Tot Tekong dan Su Hu Ouyang Li, sekiranya dia juga muncul Bagus kalau begitu Ucapanmu membesarkan hati kami, sembuh dan kami sangat bergantung kepada bantuanmu Aku mengerti betapa berat bagi perasaanmu harus menentang guru sendiri dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih Tidak perlu berterima kasih, Paman Saya berdiri di antara Su Hu Ouyang Li dan Bibi Lai Kim bersama Sumoy Ouyang Lan Karena saya melihat bahwa dalam pertentangan ini pihak Su Hu Ouyang Li yang jahat dan bersalah, maka tentu saja saya membela Sumoy dan ibunya Saya tidak mau terseret dan melakukan kekejaman dan kejahatan seperti yang dilakukan Su Hu Ah, terima kasih, Sung Bu Engkau sungguh seorang anak yang baik dan engkau telah menyelamatkan nyawa kami, kata Lai Kim dengan suara terharu Bibi, belum tentu kalau saya dapat menyelamatkan Bibi sekeluarga Bahkan mungkin saya sendiri akan menjadi korban kekejaman mereka Yang penting dalam keadaan seperti ini, kita bersatu melawan mereka Apa yang dikatakan Sung Bu benar sekali? Sekarang kita harus mengatur begini Gu Sute, kita bawa peti jenazah ke tenah kuburan Hari ini juga Aku dan Sung Bu akan menyamar sebagai anak buah dan kerahkan semua anak buah untuk mengantar peti jenazah dan suruh semua orang bersiap-siap menghadapi pertempuran besar Juga persiapkan sepasukan anak panah, pasukan tombak, pasukan pedang dan pasukan golok secara berlapis sehingga dapat melakukan pengeroyokan secara terukur kalau sampai terjadi perkelahian Di tempat terbuka seperti tanah kuburan itu, kita dapat melakukan pengeroyokan dengan leluasa dan dapat mempersatukan tenaga Andai kata tidak terjadi sesuatu di sana mungkin pihak musuh sudah merasa puas mengira aku telah mati Namun, kita tetap waspada dan kalau tidak ada penyerangan kita kembali ke perkampungan dan membuat penjagaan yang sangat kuat Agar jangan sampai kecolongan dan ada yang memasuki rumah ini tanpa ketahuan seperti kemarin malam Nah, buatlah persiapan, kerahkan semua anak buah, kita bawa peti jenazah ke tanah kuburan dan menguburnya, sekarang juga Baik, Suheng, Gutian lalu keluar dari ruangan itu Semua orang membuat persiapan Ciyang seyang oleh semua anak buahnya pun dikira sudah mati, lalu menyamar dengan memasang kumis dan jenggot palsu tambahan pada mukanya Seng Bu juga menyamar sebagai anak buah peti insan Gutian memerintahkan anak buahnya untuk berkumpul dan membuat persiapan untuk mengangkut peti jenazah ke tanah kuburan dan agar mereka semua siap dengan perlengkapan bertempur karena mungkin mereka akan diserang musuh Dia maklum bahwa sekali ini mereka menghadapi lawan yang amat sakti, maka dia membuat persiapan yang kuat Dipersiapkannya pasukan panah, pasukan tombak, pasukan golok dan pasukan pedang yang akan berjaga dan mengawal pemakaman itu secara berlapis Setelah semua siap, pada siang hari itu juga berangkatlah semua anak buah peti insan mengawal peti jenazah ke pemakaman Yang tinggal di perkampungan hanya para wanit dan kanak-kanak Gutian sendiri yang mengawal para anak buah peti insan itu Tai Lek Kui Chiang Se sendiri, Seng Bu dan Owi Yang Lan mengikuti dari belakang dengan sembunyi-sembunyi Peti jenazah digotong sampai ke tanah kuburan dan diturunkan di atas tanah dekat lubang yang sudah dipersiapkan sebelumnya Ketika Gutian membuat persiapan untuk melakukan upcara sembah yang terakhir di tanah kuburan sebelum peti jenazah dimasukkan lubang Muncul kakek tinggi kurus yang membawa tongkat bambu kuning itu Kemcul Nto Tekong sungguh mengejutkan semua orang karena dia muncul begitu saja Juga Chiang Se, Seng Bu dan Owi Yang Lan yang mengikuti rombongan itu dari belakang Terkejut melihat kakek tinggi kurus itu tahu-tahu berada di dekat peti jenazah yang diletakkan di atas tanah Tai Lek Kui, akhirnya engkau akan menjadi makanan cacing tanah juga Terdengar suara nyaring dan munculah Tung Hai Tok Owi Yang Li Majikan Pulau Naga yang biarpun usianya sudah hampir 60 tahun namun masih gagah perkasa Dengan tubuhnya yang tinggi besar itu pun muncul di situ dengan cepatnya Berlari mendaki lereng itu bagaikan terbang saja cepatnya Dia berdiri di samping To Tekong Hohoho, sebelum dikubur, aku ingin melihat dulu bagaimana macamnya orang yang berjuluk Tai Lek Kui Itu kata To Tekong dan sekali tangan kirinya bergerak ke arah peti Terdengar suara keras dan tutup peti itu terlepas dan terlempar ke atas tanah Sehingga peti jenazah terbuka dan semua anak buah peti insan dapat melihat isi peti Semua mata, terbelalak dan semua mulut mengeluarkani seruan kaget ketika mereka melihat isi peti jenazah Bukan jenazah Tai Lek Kui yang berada dalam peti jenazah Melainkan tumpukan batu bata yang sudah wancur Juga Ouyangli dan To Tekong memandang heran Mereka tadinya mengira akan melihat jenazah Tai Lek Kui yang rusak oleh serangan pukulan To Tekong Tahulah mereka bahwa Tai Lek Kui belum tewas dan bahwa kematian itu hanyalah sebuah sandiwara belaka Pada saat itu, berlapis-lapis anggota peti insan bergerak mengepung dua orang itu Ciyangsek, Sungbu dan Ouyanglan juga muncul dari belakang pasukan Para anak buah peti insan yang tadinya terheran-heran, kini merasa girang melihat kenyataan bahwa ketua mereka sebetulnya tidak tewas Ouyangli ketika melihat Songbu berdiri di sebelah Tai Lek Kui Ciyangsek dan seorang gadis cantik, menjadi marah Sungbu, kenapa engkau berada di sini bersama musuh besarku? Hayo engkau kesini dan membantuku menghadapi mereka Sungbu menggeleng Suhu Saya tidak bisa memusuhi Paman Ciyangsek Mendengar Sungbu menyebutnya Suhu, bukan ayah Ouyangli menjadi semakin marah Medibah busuk engkau Murid durhaka manusia tidak mengenal budi Kalau aku tidak menyelamatkanmu, ketika engkau berusia tiga tahun engkau sudah menjadi mangsa ikan-ikan hiu Kemudian aku merawat dan mendidikmu, bahkan mengangkatmu menjadi anak, dan seperti ini balasanmu Engkau malah memihak musuhku Keparat Jahana mengkau Ouyangli menudingkan Telunjuknya kepada pemuda itu Mendengar ucapan itu, Sungbu merasa terdesak dan dia hanya menundukan mukanya yang berubah kemarahan Ucapan Datuk itu memang ada benarnya dan harusnya akui bahwa selama ini Ouyangli bersikap baik sekali kepadanya Datuk itu benar-benar mencintanya dan kalau diingat, dia sudah berhutang banyak budi kepada Ouyangli Akan tetapi melihat kenyataan bahwa Ouyangli dan ibunya hidup berbahagia sebagai anak dan istri Ciyangsek Bagaimana mungkin dia dapat membantu gurunya untuk memusuhi mereka? Sejak munculnya Ouyangli tadi, Ouyanglan sudah memandang ayah kandungnya itu dengan sinar matu mencorong marah Dia marah dan membenci ayahnya bukan hanya karena ayahnya berusaha untuk membunuh ayah tirinya, melainkan terutama sekali karena Ouyangli hendak membunuh ibunya Lebih-lebih lagi mendengar cerita Songbu bahwa Ouyangli juga berusaha membunuh Ouyanghui dan ibunya lah menganggap ayah kandungnya itu amat kejam dan keras hati Ouyangli, engkau munusia berhati kejam Apakah engkau ingin membunuh aku juga tanya Ouyanglan sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka majikan Pulau Naga Itu Ouyangli memandang gadis itu dengan penuh perhatian dan sepasang alisnya yang tebal berkerut Hem, siapakah engkau? Manusia kejam, engkau tidak mengenal anakmu sendiri teriak Ouyanglan Ouyangli terbelalak Engkau Ouyanglan mukanya menjadi merah Dan engkau menyebut namaku begitu saja, tidak mengakui aku sebagai ayah kandungmu Engkau sendiri hendak membunuh kedua ibuku, hendak membunuh adik Ouyanghui, mungkin akan membunuh aku pula Apakah aku harus mengakui iblis seperti engkau menjadi ayahku? Tidak, aku tidak sudi menyebut tayah padamu Ouyanglan memang seorang gadis yang keras hati dan galak sekali Mungkin kekerasan hatinya tidak kalah dibandingkan ayahnya, walaupun ia condong memihak yang benar dan sama sekali tidak memiliki watak jahat seperti ayah kandungnya Ouyangli menjadi marah bukan main Keparat Engkau pun harus mati di tanganku Engkau yang akan mati di tanganku Manusia busuk Ouyanglan balas membentak, tak kalah ketusnya, sambil mencabut pedang lotian kiam dari punggungnya Pada saat itu Gu Tian sudah memberi aba-aba kepada pasukan panah Belasan orang yang sudah siap dengan busur dan panahnya lalu mementang busur dan melepas anak panah ke arah Ouyangli dan Totekong Dua orang Datuk Sakti ini menggunakan kedua lengan mereka untuk menangkis hujan anak panah Ouyanglan melompat ke depan dan langung menyerang Ouyangli dengan pedangnya Ouyangli terkejut Serangan anaknya itu hebat dan dasyat sekali, sama sekali tidak boleh dipandang ringan Memang pada saat itu, tingkat kepandayan Ouyanglan sudah hampir menyamai ayah tirinya Ouyangli cepat mencabut pedangnya dan menangkis sambil mengerah dan tenaga saktinya Teranggak dua batang pedang terpental dan bunga api berpijar Ouyangli semakin kaget Ternyata Ouyanglan juga memiliki tenaga sinkang yang cukup kuat sehingga mampu menandinginya Pada saat itu, pasukan tombak sudah menyerbu dan membantu Ouyanglan mengeroyok Ouyangli Sementara itu, maklum akan kelihayan kakek yang dikenal baik oleh Song Bu sebagai Totekong Pemuda itu memberi isyarat Kepada Chiang Sa dan keduanya langsung menyerbu dan menyerang Totekong Song Bu menggunakan sebatang pedang dan langsung dan menyerang dengan jurus-jurus ilmu pedang Kot Beng Tokiam Sedangkan Chiang Sa menyerang dengan pedang pula, menggunakan ilmu pedang Lotian Kiam Sud Menghadapi serangan pedang dua orang itu, Totekong tidak berani memandang rendah Dia melihat betapa gerakan pedang kedua orang penyerangnya itu amat dasyat Dia lalu memutar tongkat bambu kuningnya dan mengerahkan tenaga sinkang untuk menangkis Kedua pedang terpental ketika bertemu tongkat bambu kuning Akan tetapi Song Bu dan Chiang Sa bersikap hati-hati, menggunakan keringanan tubuh mereka untuk menyerang dari dua jurusan dan tidak memberi kesempatan kepada kakek itu untuk menangkis pedang mereka Mereka menghindarkan mengadu kekuatan Sementara itu, pasukan pedang yang terdiri dari belasan orang sudah pula membantu mereka mengeroyok Totekong Ouyangli dan Totekong mengamuk Mereka berdua maklum bahwa mereka terjebak dan dikepung puluhan orang anak buah petinsan Mereka berdua berhasil merobohkan beberapa orang anak buah petinsan yang mengeroyok Akan tetapi mereka sendiri terdesak hebat Pengeroyokan Song Bu dan Chiang Sa ditambah belasan orang anak buah yang nekat itu membuat Totekong repot juga Yang lebih repot adalah Ouyangli Menghadapi Ouyanglan seorang dia masih mampu menandingi bahkan mendesak Akan tetapi Gutian maju menyerbu dan membantu gadis itu Ditambah belasan orang pasukan tombak yang juga dibantu pula beberapa orang pasukan golok Ouyangli terdesak hebat dan terpaksa dia harus sering menghindarkan diri menjauhi Ouyanglan dan Gutian Dia pun sudah merobohkan beberapa orang anak buah petinsan Akan tetapi dia sendiri terdesak hebat dan maklumlah dia bahwa kalau dilanjutkan Tentu dia akan terluka dan celaka Ouyangli merasa menyesal dan penasaran sekali Sama sekali tidak disangkanya bahwa dia akan dibikin repot oleh puterinya sendiri Juga dia marah sekali melihat betapa song bu bahkan membela Ciyangsek, musuh besarnya Kini mengertilah dia bahwa istrinya, Lai Kim, agaknya telah diperistri penculiknya sendiri Diperistri Tai Lekui Ciyangsek dan Ouyanglan menjadi anak dirinya dan juga muridnya Benar-benar dia merasa penasaran sekali Sinar pedang di tangan Ouyanglan menyambar ke arah leharnya Cepat bukan main sehingga dia tidak sempat menangkis karena pada saat itu pedangnya menangkis beberapa batang Tombak dan pedang di tangan Gutian Terpaksa dia mengelak, namun gerakannya kurang cepat sehingga ujung pedang di tangan Ouyanglan Sempat melukai dan merobek baju di pundaknya berikut kulit pundak sehingga berdarah Ouyangli mengeluarkan suara gerengan marah Tubuhnya berputar cepat dan kakinya menendang roboh dua orang anak buah pekinsan Tote Kong, kita pergi teriak Ouyangli dan dia memutar pedangnya sambil mendesak ke arah anak buah pekinsan Anak buah pekinsan mundur dan kesempatan itu dipergunakan Ouyangli untuk melompat jauh dan melarikan diri Melihat ini, Tote Kong juga memutar tongkatnya sehingga senjata itu berubah menjadi sinar kuning Mendesak ke arah para anggauta pekinsan Beberapa orang anggauta pekinsan roboh terkena sambaran sinar kuning itu dan terpaksa mereka mundur berpencar Tote Kong tertawa mengejek dan tubuhnya melesat jauh mengejar larinya Ouyangli yang menuruni lareng dengan cepat sekali Jangan kejar seru Chiangse yang tidak ingin kehilangan lebih banyak anak buah lagi Ouyanglan hendak mengejar, akan tetapi lengannya dipegang songbu Jangan kejar, Lan Moi Kakek Tote Kong itu berbahaya sekali, bukan lawanmu Ouyanglan memandang tangan pemuda itu yang memegang lengannya songbu baru menyadari bahwa tangannya masih memegang lengan gadis itu Seolah-olah jari-jari tangannya enggan untuk melepaskan lengan yang lembut lunak namun kuat itu Setelah melihat betapa Ouyanglan menatap tangannya, barulah dia sadar dan cepat dia melepaskan lengan itu Tai Lek Kui Chiangse memerintahkan anak buahnya untuk mengurus belasan anak buahnya yang tewas atau terluka, kemudian dia mengajak songbu dan Ouyanglan untuk pulang Gu Tian memimpin anak buahnya untuk mengurus para korban itu Leki menyambut tiga orang itu dengan gembira sekali Wajahnya masih tampak pucat, tanda bahwa kepergian mereka tadi membuat ia merasa gelisah sekali karena maklum bahwa mereka terancam oleh musuh yang amat liai dan berbahaya Ternyata kini suami dan anaknya pulang dalam keadaan selamat mereka lalu merayakan peristiwa ini dengan pesta kecil Gu Tian yang dianggap sebagai keluarga sendiri juga hadir dan mereka berempat duduk makan minum di ruangan makan Setelah selesai makan minum, mereka duduk bercakap-cakap di ruangan dalam dan Leki menyatakan kekhawatirannya Hatiku masih tetap merasa gelisah Hari ini kita masih untung karena ada songbu di sini yang memelap Akan tetapi bagaimana kalau kelak Ouyang Li dan kawan-kawannya datang lagi untuk melaksanakan niat jahatnya membunuh kita Jangan khawatir Kukira Ouyang Li tidak akan begitu semirono untuk datang mengganggu lagi Dia sudah gagal dua kali dan biasanya, orang yang sudah gagal dua kali tidak akan begitu bodoh mengulangi lagi kekalahannya Selain itu, aku akan siap siaga, memperkuat penjagaan, memasang jebakan-jebakan sehingga tidak akan mudah orang mendaki perkinsan Betapa pandai pun dia, kata Chi yang seh menghibur hati istrinya Kukira Paman Chi yang sebenar, Bibi Saya mengenal siapa kakek yang lihai tadi dia adalah Tote Kong, kata Songbu Karena dia sibuk di kota raja sebagai pembantu utama Taikam Li Ucin Saya kira dia tidak akan begitu banyak waktu dan leluasa untuk membantu suhu Ouyang Li menyerbu ke sini Tai Lek Kui Chi yang saat terkejut Tote Kong? Diakah datuk besar yang terkenal amat sakti itu? Pantas dia begitu lihayakan tetapi, bagaimana dia yang terkenal angkuh itu mau membantu Ouyang Li? Hal itu tidak mengherankan, Paman Chi yang seh Suhu Ouyang Li adalah juga seorang pembantu Taikam Li Ucin, bahkan lebih dulu dari Tote Kong Mereka adalah rekan sepekerjaan, sama-sama pembantu Taikam Li Ucin Tentu suhu Ouyang Li minta bantuan Tote Kong Akan tetapi kegagalan ini tentu membuat Tote Kong enggan untuk membantu lagi Selain itu, mereka tidak mungkin dapat berlama-lama meninggalkan tugas mereka di istana Taikam Li Ucin Chi yang seh mengangguk-angguk Hem, jadi mereka bekerja untuk Taikam Li Ucin Pantas kalau begitu Taikam Li Ucin adalah seorang pembesar yang berkuasa di istana Dia yang mempengaruhi Kaisar sehingga kekuasaannya besar sekali Dari kabarnya bahkan pembesar itu menyingkirkan banyak saingannya di Kota Raja Hal itu memang benar sekali, Paman Dan engka sendiri, Suheng tanya Ouyang Lan Sungbu memandang sumoinya dan menghela nafas Terus terang saja, aku diajak suhu meninggalkan Pulau Naga untuk bekerja kepada Taikam Li Ucin di Kota Raja Tadinya aku juga seorang di antara para pembantunya Akan tetapi kemudian, aku melihat betapa jahatnya pembesar itu Dia menggunakan orang-orang pandai untuk menyingkirkan dan membunuh para bangsawan dan pejabat tinggi lain yang tidak mau tunduk kepadanya Dan aku melihat pula bahwa para datuk yang membantunya adalah orang-orang Kangau dari golongan susat seperti Im Yang Tojin yang mengkhianati Im Yang Kau, Hek Pek Moko Sepasang manusia iblis yang amat kejam dan jahat itu, Giam Tit yang menjadi kepala pengawal Taikam Li Ucin Kemudian muncul dua orang datuk besar itu, ialah Toh Tekong dan Chui Beng Kui Bo Karena merasa tidak suka dan tidak cocok, aku mengambil kesempatan ketika diutus suhu untuk mencari adik Ouyang Hoi Meninggalkan mereka dan aku mengambil keputusan untuk tidak kembali kepada Taikam Li Ucin Apalagi setelah peristiwa di sini bahwa secara terang-terangan aku menentang suhu Ouyang Li dan Toh Tekong Su Heng, apakah Heng Kau sudah bertemu dengan adik Ouyang Hoi dan ibu Sim Kui Hwaa tanya Ouyang Lan Aku belum bertemu dengan Subo Sim Kui Hwaa, akan tetapi aku sudah dapat menduga di mana kira-kira ia berada dan aku akan pergi mencarinya Aku mendapat keterangan ketika aku berkunjung ke Housan, tempat tinggal Tok Gan Hoi Locit dan anak buahnya Hem, engkau kesana juga, Su Heng? Aku juga datang dan berhasil membunuh Locit kata Ouyang Lan Ah, jadi engkaukah gadis yang katanya membunuh Locit? Aku juga datang kesana ketika mayat Locit masih berada dalam peti mati Tentu engkau sudah mendapat keterangan dari mereka di mana adanya Hoi Mui dan ibunya, Ouyang Lan menggeleng kepalanya Aku mengancam Locit akan tetapi di mengatakan tidak tahu, lalu aku membunuhnya dan pergi meninggalkan tempat itu, kata Ouyang Lan Dan dari siapa engkau mendengar tentang adik Hoi dan ibunya Su Heng? Aku mendengar dari anak buahnya, juga sebelumnya Subo Sim Kui Hwaa pernah kembali ke Pulau Naga Ceritakanlah dengan sejelasnya Su Heng Lebih dulu tentang Lbu Sim Kui Hwaa, kata Ouyang Lan dan ibunya juga mendengarkan dengan hati tertarik Beberapa hari setelah terjadi penculikan atas dirimu, Hui Mui dan kedua Subo, Subo Sim Kui Hwaa kembali ke Pulau Naga diantar Oleh seorang pendekar Siaw Lim Pai bernama Gan Hoxan maksud Subo Sim Kui Hwaa tentu saja untuk pulang ke Pulau Naga dan pendekar Gan Hoxan adalah orang yang telah menolongnya dari tangan Locitakan Tetapi Su Heng Lan bukan saja tidak mau menerima Subo Sim Kui Hwaa, bahkan dia berkeras hendak membunuhnya karena cemburu Gan Hoxan melindungi Subo Sim Kui Hwaa sehingga terjadi perkelahian antara dia dan Su Heng Lan Akhirnya Su Heng Lan kalah dan Subo Sim Kui Hwaa yang tidak diterima pulang ke Pulau Naga lalu meninggalkan pulau dikawal oleh Gan Hoxan Semenjak itu sampai sekarang, sudah 11 tahun lewat, aku tidak mendengar beritanya dari anak buah Locit Aku yakin bahwa Subo Sim Kui Hwaa tentu dapat ditemukan kalau aku dapat mencari Gan Hoxan tentu dia tahu di mana adanya Subo Sim Kui Hwaa Engkau benar, Su Heng. Kalau begitu peristiwanya, maka satu-satunya jalan untuk mencari Ibu Sim Kui Hwaa hanyalah menemukan dan bertanya kepada Gan Hoxan Kalau dia itu tokoh Siaul Impai maka jalan termudah adalah mencari keterangan ke kuil Siaul Impai di mana adanya tokoh itu Ya, memang jalan itu yang akan kutempuh untuk mencari Subo Sim Kui Hwaa, kata Song Bu Lalu bagaimana tentang adik Ooyang Hui? Aku sudah bertemu dengan Hui Moi, baru beberapa pekan yang lalu di Kota Raja Lah juga kini telah menjadi seorang gadis dewasa, Lan Moi. Hui Ji di Kota Raja? Bagaimana keadaannya? Apakah ia terpisah dari ibunya tanya Sim Kui Hwaa yang ikut mendengarkan dengan penuh perhatian? Bibi, saya bertemu dengan Hui Moi di rumah pelesir Ahaha, apakah kau hendak mengatakan bahwa Hui Moi telah menjadi, menjadi, Ooyang Lan tidak sampai hati untuk melanjutkan kata-katanya Tidak, Lan Moi, untung sekali tidak, Hui Moi sama sekali tidak menjadi gadis penghibur meskipun ia diangkat anak oleh pengelola rumah hiburan itu Su Heng, mau apa engkau berkeliaran ke rumah pelesir Tiba-tiba Ooyang Lan memotong dan suaranya mengandung teguran Lan Ji Sim Kui Hwaa menegur Pertanyaan puterinya itu dianggapnya tidak sopan Tidak mengapa, Bibi? Pertanyaan Lan Moi itu wajar saja Akan tetapi, Lan Moi, aku tidak pernah bermain dan berkeliaran ke rumah pelesir Aku hanya satu kali pergi ke sana, itu pun untuk mengawal Sri Baginda Kaisar yang berkunjung ke rumah pelesir pintu merah di kota Nampo, tak jauh dari kota Raja Sri Baginda Kaisar? Beliau berkunjung rumah pelesir tanya Chi yang seter heran-heran Memang luar biasa sekali kalau Kaisar berkunjung ke sebuah rumah pelesir Sebenarnya peristiwanya begini Di seluruh kota Nampo, bahkan sampai ke kota Raja tersiar berita bahwa di rumah pelesir pintu merah, di Nampo, terdapat seorang gadis yang luar biasa La Putri Chi yang pengelola rumah pelesir pintu merah, terkenal dengan nama julukan Siang Bi Hwaa Siang Bi Hwaa dikabarkan orang sebagai seorang gadis secantik bidadari yang tidak pernah mau melayani pria Biar diberi selaksa cil sekalipunlah pandai sekali bermain yangkim dan meniup suling Juga pandai bersajak dan bernyanyi Karena tertarik oleh berita ini, pada suatu hari Sri Baginda Kaisar, dengan menyamar tentu saja Mengajak aku untuk mengawalnya pergi berkunjung ke rumah pelesir itu Siang Bi Hwaa tidak pernah mau menemui pria, akan tetapi para tamu diperbolehkan menonton ia bermain musik dan bernyanyi di taman, ditonton dari pintu belakang Nah, Sri Baginda Kaisar berkunjung Untuk menonton ia bermain musik dan bernyanyi itulah Aku pun selama hidupku baru sekali itu mengunjungi sebuah rumah pelesir, Lan Moi Aku dapat menduga lanjutan ceritamu, Su Heng Tentu siang Bi Hwaa itu bukan lain adalah adik Ouyang Hui, bukan kata Ouyang Lan Dugaanmu tepat, Lan Moi Begitu aku melihat gadis itu, aku segera mengenalnya Akan tetapi aku diam saja dan baru lain hari aku berkunjung seorang diri ke rumah pelesir pintu merah dan menemuinya Dan memang benar ia adalah adik Ouyang Huila menceritakan pengalamannya Ketika ia terculik bersama ibunya dibawa pergi locit, ia dipisahkan dari ibunya dibawa pergi seorang anak buah locit Dalam perjalanan, anak buah locit itu dibunuh oleh dua orang penjahat lain Kemudian oleh dua orang penjahat itu, La dijual kepada Chiama yang selanjutnya Chiama mengambilnya sebagai anak Menurut Hui Moi, ia diperlakukan dengan baik sekali dan penuh kesayangan Diberi pendidikan sastra dan seni sehingga setelah besar ia pandai menulis sajak Menyanyi, menari dan memainkan yangkim dan suling Bahkan menurut Hui Moi, Chiama tidak menyuruh ia melayani pria Bahkan melarang pria manapun mengganggunya Cita-cita Chiama bahkan Hendak menjodohkan Hui Moi dengan seorang laki-laki bangsawan yang terhormat dan bijaksana Kasihan Hui Ji, kata Laikim Tidak kasihan, ibu Bahkan adik Hui memperoleh pengalaman yang aneh luar biasa sekali Bahkan boleh dibilang ia beruntung sekali dijual kepada seorang seperti Chiama itu Kemudian bagaimana, Su Heng? Aku menceritakan tentang pertemuanku dengan Hui Moi kepada Su Hu Ouyang Li Aku sungguh merasa menyesal setelah menceritakan hal itu Di luar tauku, Su Hu Ouyang Li pergi berkunjung ke rumah pelesir pintu merah di Nampo Lalu mengamuk Dia membunuh Chiama dengan orang-orangnya dan hendak membunuh Hui Moi Jahat sekali Aku malu mempunyai ayah sejahat itu Loh Ouyang Lan berteriak Jangan berpendapat demikian dulu, Lanji Mungkin saja Ouyang Li merasa malu mendengar puterinya menjadi anak angkat seorang pemilik rumah hiburan Kata Chiang Se Tidak, ayah Aku sekarang yakin bahwa dia benar-benar seorang yang amat kejam dan jahat Tidak saja dia bertekad untuk membunuh kedua orang istrinya Bahkan juga bertekad membunuh kedua orang anaknya Teruskan, Su Heng Lalu bagaimana? Su Hu bercerita kepadaku bahwa dia gagal membunuh Hui Moi karena ditolong seorang pemuda dan dia sendiri tidak tahu entah kemana perginya Hui Moi Yang jelas, Hui Moi selamat dan tidak terbunuh Syukurlah kalau Hui Ji selamat kata Laikim sambil menghela nafas lega Akan tetapi entah bagaimana dengan nasib adik Sim Kui Hwa Aku khawatir akan keadaannya Aku juga merasa girang bahwa Hui Moi dapat terlepas dari ancaman maut Akan tetapi kita tidak tahu kemana ia pergi dan siapa pemuda yang menolongnya Jangan-jangan dia seorang yang jahat pula Betapa banyaknya orang jahat di dunia ini, kata Ouyang Lan Su Heng, apa, apakah sekarang engkau akan kembali ke kota raja dan bekerja sama dengan Ouyang Li mengabdi kepada Taikam Liu Chin Song Bu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya Tidak, aku tidak akan kembali ke sana Kalau aku kembali ke kota raja, tentu aku tidak akan lagi bekerja untuk Taikam Liu Chin Melainkan untuk Seri Baginda Kaisar Bahkan aku akan membongkar semua rahasia busuk Liu Chin yang membunuhi banyak pejabat tinggi yang setia kepada Kaisar Lalu kemana engkau hendak pergi setelah meninggalkan tempat ini Ouyang Lan mengejar Aku hendak mencari Hui Moi dan Suboe Bibi Sim Kui Hwa Bagus Cocok sekali denganku Ibu, ayah, aku akan pergi dan ikut Su Heng untuk mencari ibu Sim Kui Hwa dan adik Ouyang Hwi Ada sesatu dalam nada suara puterinya itu yang meyakinkan hati Lai Kim bahwa tidak mungkin ia melarang niat gadis yang keras hati itu Apalagi kalau perginya puterinya itu bersama Song Bu yang memiliki kelihayan dan dapat dipercaya Hem, kemanakah engkau hendak mencari mereka tanya pula Lai Kim Nanti dulu, aku akan mengambil kertas dan alat tulis kata gadis itu yang sudah melompat dan lari meninggalkan ruangan itu Tentu saja tiga orang itu menjadi heran dan saling pandang Mereka sama sekali tidak dapat menduga apa maksud gadis itu mengambil kertas dan alat tulis Ouyang Lan memasuki ruangan itu kembali dan ia sudah membawa dua lembar kertas dan dua moupit Penabululah memberikan sehelai kertas dan penabulu kepada Song Bu sedangkan ia sendiri memegang sehelai kertas dan sebatang penabulu Nah, Su Heng, engkau tuliskan jawaban pertanyaan ibu tadi Kemana engkau hendak mencari adik Ouyang Hwi dan ibunya? Aku sendiri pun akan menuliskan jawabanku di atas kertas ini dan nanti kita buat perbandingan Chi yang seertawa Ah, kiranya ingin melihat jawaban siapa yang paling tepat Baik, kalian tulislah dan nanti aku yang membacanya dan menjadi wasiknya untuk menentukan siapa yang lebih tepat jawabannya Song Bu juga tersenyum Dia pun ingin mengetahui pendapat gadis itu kemana mereka harus mencari Ouyang Hwi dan ibunya Maka dia pun lalu duduk menghadapi meja di sudut ruangan itu agar terpisah dari Ouyang Lan Mereka berdua menulis di meja masing-masing Mereka menyelesaikan tulisan mereka hampir berbareng Serahkan kepadaku, akan ku bacakan kata Chi yang segembira sedangkan istrinya hanya tersenyum melihat olah putrinya Dua orang muda itu lalu menyerahkan tulisan mereka kepada Chi yang segembira Aku akan membacakan tulisan Lanji lebih dulu Katanya sambil membaca tulisan gadis itu dengan suara lantang Karena tidak diketahui kemana Hoi Moi pergi yang tidak meninggalkan jejak Maka yang harus dicari lebih dulu adalah Lbu Sim Kui Hwa Adan untuk mencarinya Harus diketahui di mana adanya Gan Hok San Untuk mencarinya harus ditanyakan kepada Kuil Siao Lim Sidi Sang San Sung Bu memandang kepada gadis itu dengan metu terbelalak heran Chi yang segini berkata Sekarang akan ku bacakan tulisan Sung Bu Lalu dengan lantang dia pun membaca Belum tahu Wei Moi pergi kemana Maka lebih dulu mencari Bibi Sim Kui Hwa Adan Dengan menanyakan kepada Kuil Siao Lim Sidi Sang San Di mana tinggalnya pendekar Gan Hok San Lai Kim tertawa dan menutupi mulutnya dengan tangan Aneh, hanya kata-katanya yang berbeda akan tetapi maksudnya sama Owe yang lantar senyum Ini menunjukkan bahwa aku dan Su Heng harus bekerja sama dan tentu akan berhasil menemukan Lbu Sim Kui Hwa Setelah dapat menemukan Ibu Sim Kui Hwa barulah kami berdua akan mencari adik Owe yang Hwi sampai dapat Bukankah begitu, Su Heng Song Bu hanya mengangguk Tidak dapat dia membantah bahwa gadis itu memang cerdik dan juga memiliki ilmu kepandaian silat yang cukup tinggi dan tangguh Pula dia harus mengakui banwa dia merasa kagum terhadap sulunya ini yang kini telah menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa Akan tetapi, diam-diam dia membandingkan Owe yang lant dengan Owe yang Hwi dan dia pun harus mengakui bahwa hatinya telah terlebih dahulu tercuri oleh kelembutan dan kejelitaan Owe yang Hwi